Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini agenda saya adalah Ingin menanam bibit kemukus Nah ini adalah bibit kemukus yang akan saya tanam Ini adalah kemukus diambil dari solor tanah nih sahabat Salah satu contohnya yang ini Nah ini adalah kemukus ini diambil dari setek solor tanah Nah ini bekas setekannya ini Dan saya ingin menanam sekitar 50 batang untuk hari ini sahabat Ikuti kegiatan hari ini untuk menanam kemukus Jangan lupa like, komen, dan subscribe di TV Media Channel Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Supaya Anda menemukan atau mendapat notifikasi Apabila saya membuat video-video terbaru Oke lanjut terus Halo sahabat TV Media Sampailah saya di lokasi di mana tempat yang akan dijadikan Lokasi untuk menanam kemukus Sebelum menanam kemukus seperti biasa Kita nanam tajar dulu Namun alangkah lebih baiknya sebelum kita menanam kemukus Kita harus menyimpan kotoran ternak sekitar 3 bulan Kurang lebih lah kotoran ternak kambing, sapi, atau domba Supaya kemukus itu benar-benar begitu ditanam itu Dia itu di tempat atau di lobang di sekitar tanaman kemukus itu sudah ada humus Sudah ada pupuk Insya Allah itu dijamin kemukusnya akan lebih bagus lagi Namun sayang sekali Saya sebenarnya jarang melakukan seperti itu Jadi kemukus itu dipupuk setelah ditanam Seharusnya itu penyimpanan pupuk dulu Sehingga tanah akan lebih gembur lagi Kalau datang hujan tidak terlalu becek Kalau datang kemarau tidak terlalu kering Itulah tanah yang banyak humusnya Atau banyak pupuk di sekitarnya Pupuk kotoran ternak maksud saya Nah sahabat semua ini adalah saya membuat video ini Hanya sebagai dokumentasi sahabat semua Ini bahan evaluasi refleksi saya Nanti di kemudian hari Saya supaya mudah untuk mengidentifikasi mana kemukus yang ditanam Bulan 3 Misalkan bulan 10 Perkembangannya seperti apa Dan caranya seperti apa dulu Nah itu adalah bahan evaluasi refleksi Nanti ke depannya akan diperbaiki lagi Apa kekurangannya Apa yang harus ditambahkan Atau mana yang harus dikurangkan Nah seperti itu Maka saya mendokumentasikan video ini Cuma ada beberapa syarat Yang harus dipenuhi menanam apapun Tetap bawa sebaiknya itu di lubang Dilobangkan sesuai dengan kebutuhan Dan disesuaikan dengan tanaman apa yang akan kita tanam Nah seperti halnya ini saya mau menanam kemukus Sebelum kita menanam kemukus Kalau misalkan itu kemukusnya di dalam polybag Buka dulu polybag Kemukusnya hati-hati Halus dengan perasaan benar-benar gunakan cutter atau pisau yang tajam Supaya si tanahnya itu tidak pecah Sahabat semua Kalau pecah habislah sudah Jadi menanam kemukus Banyak yang mengeluh Banyak yang mati Saya rasa itu kadang proses penanamannya Di saat kita membuka polybag Apalagi kalau misalkan kemukusnya dibeli lewat sopi Karena di jalan ada getaran Ada tendangan Bahkan ada bantingan Mungkin tanahnya pecah Itu harus dikarantinakan dulu sebelum ditanam Nah apabila ini benar-benar tanahnya masih utuh Kita langsung buka polybagnya Disandarkan ke dalam tajar Diusahakan 20 cm atau lebih Supaya nanti tidak terjepit oleh akar media rambatnya Maksud saya media rambat yang dijadikan tajar kemukus itu Nah langsung ditimbun pakai tanah Seadanya Dan jangan lupa sahabat semua Karena kemukus itu adalah butuh merambat Maka arahkan tanaman kemukus itu Kedalam media rambat Dari mana arah cahaya matahari Supaya jangan berlawanan Supaya cepat merambat Sahabat semua Sebelum Kita Tinggalkan Atau Setelah Kita timbun Dengan tanah Diikat dulu nih sahabat Saya sering menggunakan Poni lalang Atau ini daun kingres Rumput kingres yang sudah mati Di Sebagai tali Untuk pengikat Kemukus Kedalam Media rambat Nah ini kenapa perlu dilakukan Sahabat semua Rata-rata Kalau kemukus tidak diarahkan Kepada media rambat Itu kadang dia merambat Tanpa Bisa kita kendalikan Kalau misalkan kita tidak mengikatnya Namun apabila kita susah untuk Merambatkan Kemukus Diusahakan Terus dicoba Dicoba dan dicoba Kalau misalkan dia tidak mau merambat Pengalaman saya itu Turunkan dulu ke dalam tanah Diputarkan dan Disuruh manjat lagi Biasanya Sambil disetek Dia akan merambat Namun untuk yang baru ditanam Ini adalah langkah yang Atau pengikatan yang pertama Ketika kita menanam kemukus itu Secara Langsung Bersamaan Nah sahabat semua Mudah-mudahan Penjelasan saya Walaupun sederhana Bisa atau dapat dimengerti Oleh sahabat semua Yang baru Atau pemula Dalam budidaya tanaman kemukus Nah sahabat semua Ikuti langkah-langkah Cara menanam kemukus yang baik Itu dari Siapapun Kita berburu Jangan dari satu Informasi saja Barangkali ada yang lebih baik Namun Masih tetap Pada dasarnya Dikembalikan kepada kita Mana Yang paling nyaman Mana Fasilitas yang ada Disesuaikan 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 dengan Keadaannya Keadaan kita di tempatnya masing-masing Salah satunya media rambat Ada yang menggunakan pohon kiujan Ada yang pohon antap Ada yang pohon randu Ada yang pohon albasia Ada yang pakai baja ringan Ayah pakai corbeton Itu tergantung Namun jangan lupa nih sahabat Di akhir Di akhir penanaman Tutuplah Kemukus Dengan naungan Nah disini adalah Naungan Yang ada Di lokasi saya Adalah bekas Pelapah pisang Nah ini Pelapah pisang Yang sudah Mati Yang sudah layu Nah itu dijamin Sahabat semua Ini akan aman Karena akan menjaga Kenempaban Apabila Hujan Tidak terlalu terguyur Oleh air hujan Kalau misalkan Panas Tidak terlalu Pool Matahari Kalau ada naungan Yang seperti ini Nah sahabat semua Nanti Setelah satu minggu Atau empat hari berikutnya Dilihat lagi Bagaimana kondisinya Nah sahabat semua Ini adalah Cara saya Dan alhamdulillah Ada yang sudah Bisa Saya lihat hasilnya Dan bisa Sampai berbuah Nah sahabat semua Ini saya perlu Waktu Lebih banyak lagi Karena Lahan yang akan Saya tanami Kemukus Begitu luas Sekitar Satu hektare Lokasi yang ada Disini Baru sebagian Sudah saya tanami Yang lainnya Masih banyak Saya undur diri Saya Atang Hidayat Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di TV Media Channel Supaya saya lebih semangat lagi Untuk membuat Video-video terba Video-video berikutnya Sahabat semua Saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video